Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 4 Yang beranggotakan 4 orang Yaitu saya, Mo'afilatun Nisa Beputatu Nazilah Regina Duinur Rayli Dan Nelly Agustin Yang akan mempresentasikan tentang faktor individu Dalam organisasi Karakteristik individu dan organisasi Meliputi 1. Faktor individu dan implementasi Rencana organisasi 2. Kontribusi dan kompensasi 3. Memahami faktor Faktor individu dalam organisasi 4. Perilaku dan kepribadian individu 4. Perilaku individu lainnya Yang mempengaruhi organisasi Faktor individu dan implementasi Rencana organisasi Dalam fungsi pengorganisasian Yang dimulai dari desain organisasi Hingga penempatan SDM Atau sumber daya manusia Untuk menjalankan rencana organisasi Langkah berikutnya Tentu adalah bagaimana Keseluruhan rencana yang telah diatur Menurut struktur organisasi Dapat diimplementasikan Faktor SDM kembali menjadi kunci penting Dalam langkah implementasi Implementasi dari rencana organisasi Sangat bergantung kepada Karakteristik individu Yang terdapat dalam organisasi Kontribusi dan kompensasi Ada dua konsep yang mendasari Mengapa faktor individu perlu Untuk dipelajari Yaitu satu Kontribusi Kontribusi adalah apa yang bisa Diberikan oleh individu Bagi organisasi atau perusahaan Bentuk-bentuk kontribusi Yang dapat diberikan individu Di antaranya adalah Usaha, kemampuan, loyalitas, keahlian, waktu, dan kompetensi Yang kedua yaitu kompensasi Kompensasi adalah apa yang dapat diberikan organisasi pada individu Bentuk kompensasi yang diberikan oleh organisasi adalah Berupa upah, kepastian kerja, benefit, peluang karir, status, dan peluang promosi Memahami faktor individu dalam organisasi Ada tiga macam Yang pertama kontrak psikologis Kontrak psikologis adalah suatu kesepakatan tak tertulis Yang muncul ketika seorang bergabung dengan sebuah organisasi Atau ketika tenaga kerja bergabung dengan sebuah perusahaan Yang kedua Kesesuaian tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan Dalam kenyataan Perusahaan tidak pernah mendapatkan tenaga kerja yang benar-benar sesuai dengan kriterianya Oleh karena itu Perusahaan mengadakan proses seleksi yang dilaksanakan begitu ketat Akan tetapi mempunyai keterbatasan dalam mendapatkan orang yang benar-benar tepat Serta terjadinya perubahan di lingkungan organisasi Yang ketiga Keragaman individu dalam organisasi Adalah manusia ditakdirkan tidak sama Baik dari sisi latar belakang biologisnya Pendidikan Dan berbagai faktor yang mempengaruhi karakteristik setiap individu tenaga kerja Perilaku dan kepribadian individu Kepribadian pada dasarnya merupakan karakteristik psikologis Dan perilaku dari individu yang sifatnya relatif permanen Yang membedakan satu individu dengan individu lainnya Manager adalah apa yang dinamakan sebagai model lima dimensi Mengenai kepribadian Sebagai mana yang dikemukakan oleh Griffin dalam kurung 2000 Model ini menjelaskan bahwa pada dasarnya kepribadian dapat diidentifikasi dari lima jenis perilaku Yang terdapat pada setiap individu Kelima jenis perilaku tersebut sebagai berikut Yang pertama Tingkat persetujuan Tingkat persetujuan menunjukkan tingkat kemampuan individu dalam berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain Yang kedua Keseriusan dan kesadaran Tingkat keseriusan dan kesadaran menunjukkan tingkat keseriusan individu terhadap rencana pencapaian tujuan dari organisasi Yang ketiga Tingkat emosi yang negatif Tingkat emosi yang negatif menunjukkan kepada ketidakstabilan emosi yang dimiliki oleh individu Yang keempat Tingkat keleluasan dan kenyamanan Tingkat keleluasan dan kenyamanan menunjukkan kepada kemampuan individu Untuk merasa nyaman dan leluasa bagi orang lain untuk berinteraksi dengannya Yang kelima Tingkat keterbukaan Tingkat keterbukaan menunjukkan kepada perilaku individu untuk bersikap terbuka terhadap orang lain Perilaku individu lainnya yang mempengaruhi organisasi Yang pertama yaitu locus of control Menunjukkan kepada sebuah keyakinan yang dimiliki individu mengenai hasil yang mereka peroleh Yang kedua yaitu self-efficacy Menunjukkan kepada kepercayaan diri dari individu untuk dapat melakukan sesuatu Yang ketiga yaitu authoritarianism Menunjukkan kepada keyakinan individu akan peran tingkatan dalam sebuah organisasi Yang keempat yaitu machiavellic Menunjukkan kepada perilaku untuk merekayasa perilaku orang lain selama rekayasa perilaku tersebut mendapatkan hasil tujuan Yang kelima yaitu self-esteem Menunjukkan kepada sebuah keyakinan dari seseorang untuk individu bahwa dirinya layak untuk mendapatkan penghargaan Yang terakhir yaitu risk propensity Menunjukkan kepada kecenderungan individu dalam hal resiko dan penjawab Selanjutnya yaitu perilaku individu dan sikap dalam perorganisasi Sikap atau attitude pada dasarnya merupakan prinsip yang diambil oleh individu berdasarkan kepribadian, keyakinan, dan perasaan yang menyangkut suatu gagasan, situasi, atau lingkungan yang dihadapinya Griffin tahun 2000 menjelaskan bahwa sikap memiliki tiga komponen utama Yaitu komponen afektif, kognitif, dan intense Selanjutnya yaitu perilaku individu dan persepsi dalam berorganisasi Yang pertama yaitu persepsi selektif yaitu proses penyeleksian informasi mengenai sesuatu Dimana sesuatu tersebut mengalami berbagai kontradiksi dan ketidaksesuaian dari persepsi awal yang kita yakini Yang kedua yaitu stereotip yaitu proses pelabelan terhadap seseorang berdasarkan suatu kejadian tertentu yang dialami atau dilakukan oleh seseorang tersebut Beberapa isu seputar perilaku individu dalam organisasi Satu perilaku individu dan stres Stres pada dasarnya merupakan respon individu terhadap tekanan yang tinggi dalam pekerjaan Faktor-faktor penyebab stres yaitu 1. Tuntutan pekerjaan atau task demand 2. Tuntutan fisik atau physical demands 3. Tuntutan peran atau fungsi atau role demands 4. Tuntutan interpersonal atau interpersonal demands 2. Kreativitas individu dalam organisasi Kreativitas adalah kemampuan individu dalam mempunculkan suatu gagasan baru mengenai sesuatu Terutama dari apa yang sudah diketahui Kreativitas sangat diperlukan dalam organisasi sebagai bagian dari kemampuan organisasi untuk terus mengadaptasi dengan perubahan 3. Mengelola individu dalam organisasi Jika rencana sudah dibuat, sumber daya telah dialokasikan dan struktur organisasi yang sudah disusun Maka implementasi dari rencana adalah langkah selanjutnya dari kegiatan organisasi yang harus dilakukan Terima kasih Terima kasih Terima kasih